Jadi kalau misalkan si perempuan ini udah keluar dari penjara, kucuk-kucuk dateng ke rumah ibu, ibu terima gak? Apa sih perbedaan mantan suami yang sekarang sama yang dulu? Eh kan sama hayal loh ketika itu, ketika malam pertama anda, gue yang menghayal Ya tap tap, what the love? Ini Bintang Tamunya ini beda, soalnya Bintang Tamunya ini dari Timur Tengah, ya kan? Hidungnya nih mancung, asli gak kayak gue operasi ya, dia mah asli, dagu asli, bibir asli, punya suami alhamdulillah setia banget, ya kan? Masya Allah Ini dia di Bintang Tamu Podcast kali ini, di celotanya Nyai ada ibu Fahirus Arafik Hai Tuh Fahirus Sony, karena kan sekarang udah berumah tangga sama Sony kan? Ya kalau di dalam Islam tetap pake nama Fahirus Arafik Arafik kan? Tapi kalau nama suami, gak pake di belakangnya? Kalau nama suami tetap, maksudnya suaminya tetap Sony Seftian Oke, kita ngomong woo geography Morris apa kabar? Baik, Alhamdulillah Virus ini kan lagi COVID-19, berkurang gak sih pendapatan? Ya pastilah, bohong kalau ada yang bilang gak berkurang, semua pasti berkurang Endors? Kalau endorse masih tetap Alhamdulillah Rezekinya lancar Terus kalau seandainya kegiatan Shooting pastinya berkurang Karena masalahnya kan kita gak bisa keluar kan Gak setiap kerjaan kita bisa Ambil gitu Kayak gitu Tapi Dengan adanya virus COVID ini Tadinya kan ada program tuh Apa tuh namanya? Ibu Pintar Itu di stop dulu kan? Alhamdulillah Ibu Pintar masih tetap tayang Cuma seminggu kemarin doang yang gak tayang Oh berarti masih tetap shooting? Buang banget Nikita Kepo di stop Karena kamu di luar terus kan Kalau aku kan masih bisa di rumah Ibu Pintar Masang Oh iya Daily ya jatohnya Kecuali kalau Nikita Kepo kerjaannya mau masang Oh iya gak bisa Bukan Nikita banget itu Beb gimana ngurus anak? Alhamdulillah suami lancar Lancar Dikasih kebahagiaan luar biasa sama Allah sekarang Sekarang dikasih kebahagiaan Sekarang Dulu emang gak bahagia Ngomongin bahagia sih Suka mancing-mancing ibunya Jangan menatap masa lalu Kita menatap masa depan aja Tapi kan masa lalu itu dijadiin pelajaran Iya betul Ya kan kalau ternyata dapet suaminya Sekarang ternyata lebih baik dari yang sebelumnya Yang sebelumnya itu sampah ya Najis cuik Yang sebelumnya Ini nih kalau dia lagi ngomong gini ya Pasti banget Iya kan? Tapi bahagia dong Maksudnya dengan ada masalah itu Ternyata bercerai dengan yang pertama Dapet yang kedua lebih baik Bener dong? Ya pastilah semua kan setiap masalah yang kita hadapin itu Pasti ada hikmahnya Awalnya pun pasti sedih Kayak ngerasa kok begini sih gitu loh Tapi karena berjalannya waktu Berdoa juga sama Allah Terus akhirnya dikasih jawaban sama Allah Ternyata ada kebahagiaan yang memang sejatinya Memang buat kita gitu loh Jodohnya ternyata sama Sony Dan membahagiakan Bertanggung jawab Menyayangi juga Betul Tapi memang kadang-kadang tuh harus ada siksaan dulu ya Iya Pastikan ujian Karena kan kalau Allah itu sayang sama umatnya Pasti kita dikasih ujian dulu Tapi Beb Ngomong-ngomong soal mantan Bukan mau flashback nih Ada gak sih Momen-momen indah Sama mantan Males banget sih Pasti gak ada kan Gak ada Biar dibuk orang lu ya Pasti gak ada kan Gak ada lah Pasti gak ada Setau eike dulu ya Nih kan Biar orang-orang pada tau aja Jadi kita tuh salonnya bareng Ya dikato mi Jadi pernah ketemu virus dulu ya Sebelum pake hijab Waktu masih sama Yang lagi di penjara ini Memang setau aku ya Kan punya biji mata nih Otak masih bisa dipake juga Buat nginget Emang dia tuh diurusin banget Itu laki ya kan Segala Ke salon lah Potong rambut lah Waktu itu minta disuntik Kurus lah ya kan Terakhir ketemu Dia bermasalah dengan kegemukan kan Akhirnya dipanggilin dokter Buat suntik kurus Tapi ketika sudah tidak sama virus lagi Jadi jelong ya Jadi gembala sapi Kalau dia nyai yang ngomong Gak bisa Bener Bener gak sih Iya kan Sejujurnya iya kan Berarti Berarti kamu melepas Barang yang tidak bagus Betul banget itu Dan dipungut oleh Sama-sampah juga Bagus Ini kakak mulunya hiburan ya Di saat corona ini Ini aku mau ngibur kamu loh Bagus Tapi kalau hubungan sama Istri mantan itu gimana? Istri mantan tuh yang mana ya? Itu yang suka pake barang KW Super Oh yang jelas Aku gak pernah kenal sama dia sih Ya orang bukan artis, Bor! Aku soalnya gak kenal beneran Bener-bener gak kenal Betul Tapi kalau dia kenal kita Wajar Karena kita memang artis Ya kan? Dari dulunya gitu kan? Dia juga mencuaknya Gara-gara kehaluan dan kegilaannya Yang harus di-appreciate Karena Beb Biar gimana pun Orang itu Kalau mau bikin sesuatu yang halu Gila Itu harus punya mental yang baja Nah perempuan ini punya mental yang baja Jadi kita harus tepuk tangan untuk itu Karena jarang banget orang yang bisa tahan Atas bulian-bulian masyarakat Indonesia Yang jari jemarinya tuh Kadang-kadang sampe suka meleset gitu Kadang-kadang Aku aja nih kalau ngebaca bulian gitu Kadang-kadang suka mikir Ini orang kok begini banget ya ngebully gitu kan Tapi untungnya Nikita Mirzani tuh udah gak Kayak dulu-dulu gitu Dibully banyak Kalau sekarang gak ada Pernyataan cuma segelentingan aja 1-2 orang Nah kalau si KW ini kan Setiap apa yang diposting dibully Setiap apa yang dilakukan dibully Dan dia punya mental yang baja Itu yang harus di-appreciatein gitu Karena gak semua orang punya mental kayak gitu loh Bener loh Coba Lah kamu aja Waktu kasus ikan asin aja Nangisnya kayak apa kan Drop banget Drop padahal kan gak dibully Iya kan Tapi kan kalau dia kan dibully Nah ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Ya apalagi ya Kok serem Enggak tapi Dari Niki bukannya mau flashback Tapi dari kasus yang kemarin heboh-heboh banget Sampai turun semua wanita-wanita Perempuan-perempuan ya kan Untuk membela Tapi memang patutnya untuk dibela Harus gitu kan Sampai aku pun ikut membela gitu kan Ikut men-support walaupun di belakang Nah dari kasus yang kemarin Kira-kira apa sih hikmahnya yang bisa diambil Beb? Hikmahnya gini Aku tuh sempet drop Terus akhirnya aku mikir Yang tadi aku bilang Berdoa sama Allah Akhirnya dapet jawaban Dan saat itu aku dikasih tau Sama mama Mama ngomong sama aku Nah udah ya pokoknya Ingat doa orang yang dizulimi Itu dijabah sama Allah Insya Allah dengan cara Maksudnya dengan Cara kamu dikasih ujian gini sama Allah Allah angkat derajat kamu Lagi gitu Yaudah akhirnya berdoa Pasrahin aja sama Allah Coba untuk terima dan melakukan tindakan yang seharusnya aja gitu Dan akhirnya alhamdulillahnya Aku dikasih kekuatan Terus istilahnya juga Apa ya Banyak hal banget sih yang aku hadapin gitu Yang istilahnya membuat aku jadi kayak Perempuan yang kuat gitu ya Terus juga Gak Aku pikir tuh kemarin sempet pengaruh ke rezeki aku kan Akhirnya gimana nih Kok ada orang yang ngejek jelekin Nanti segala macem Aku gimana ya nanti gitu Kan sedih malu Tapi ternyata gak ada yang boleh sama sekali Alhamdulillah Istilahnya ya stasiun TV juga Tau ya gitu Mana yang Yang benar dan enggak gitu Dan alhamdulillahnya gak mempengaruhi pekerjaan aku juga Malah alhamdulillah sama Allah dikasih rezeki yang lancar Alhamdulillah ya Tapi dari Kasus yang kemarin Sempet shock gak sih Tiba-tiba yang Ngedukung itu Semuanya wanita-wanita Indonesia Sempet kepikiran kayak Aduh kira-kira ada yang bela gak ya Pasti kepikiran kayak gitu kan Gak taunya turun semua tuh Perempuan-perempuan Saat itu tuh aku mikir gini Waktu pas aku ngadepin kasus itu Kan aku drop banget ya Nik ya Jadi kayak aku tuh kayak Udah drop Nangis terus setiap hari Sampai akhirnya Eke marahin juga Sampai dimarahin kamu Udah jangan nangis mulu Jangan gak boleh keliatan lemah Sampai Eke gedeg ya Jadi ini harus tau ya Aku pernah marahin virus ya Di DM Di telepon segala macem Misalnya aku bilang Kenapa sih lo nangis mulu Lo bergedeg banget liatnya Kenapa jangan nangis terus Nanti lo liatnya lemah Bener kan Tapi aku boleh jujur ya Jujur Maksudnya ada satu sisi Dalam diri kamu yang aku ambil Itu adalah kekuatannya itu Nggak ini serius Karena sejujurnya Kalo gue gitu Gue kalo gak suka Gue akan bilang gak suka Gitu Kalo gue suka Gue akan bilang suka Dan dari sisi lo ini Yang gue liat adalah Lo kuat Lo menghadapi banyak cobaan Ujian Dan kenapa gue gak bisa Kuat kayak lo ya Dan lo harus kuat Karena kalo lo gak kuat Lo akan ditimpa lagi Sama orang itu Jadi gue harus kuat Lawan Lawan Gue gak boleh lemah Walaupun Sempat drop Sempat masuk rumah sakit Anak gue juga Sempat kekurangan gizi Akhirnya Berat badannya Turun drastis Pokoknya Banyak deh kerugian Yang gue alamin Yang akhirnya Gue bisa bangkit Dan diangkat derajatnya Sama Allah Dikasih rezeki lagi Sama Allah Nah itu dia Nah itu dia Inilah makannya kan Ya tahap Tahap Ya kalau apa gue Kayak lagi ini ya Saya kutub ya Kuliah 7 menit Maaf ya Tapi enak kan Setelah Maksudnya setelah dibilangin Jangan cengeng Jangan nangis Segala macam Lebih plong kan Gue seneng sama tipe orang Yang model kayak lo Ngomong belak-belakan Apa adanya Lo gak usah cengeng gitu Lo harus Apa gak boleh nangis lagi Lo harus kuat Dan itu yang akhirnya Membuat gue jadi kuat Saat ini adalah Ya gue gak boleh nangis lagi Gue harus kuat Ngadepin semuanya Mau gue dihantam Kayak gimana Mau pake trik apa aja Selama gue bener Maju Gak usah takut Kayak gitu Nah Ngomong-ngomong Soal doa Kan sekarang kan Trio ikan asin ini Kan sekarang Udah di vonis bersalah Dan udah di Ketuk palu juga Yang suami istri Satu tahun berapa bulan Nah yang satu lagi ini Dua tahun berapa bulan gitu Lo merasa Ini doa selama ini Yang lo tanjatkan Sampai mereka Akhirnya bisa masuk penjara Atau enggak Kalau gue sih Akan bilang iya Gue sih berdoa pasti Iya doang Masa gak berdoa Kan Makanya aku selalu bilang Di saat Doa aku adalah Aku mendapatkan keadilan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Keadilannya apa Ya keadilannya Mereka dinyatakan Bersalah Dan itu yang aku dapatkan Aku mendapatkan Bener-bener keadilan Dinyatakan bersalah Oleh pengadilan Doa aku dijabah Sama Allah Karena waktu itu aku pernah ngomong Gue gak mempermasalahkan Hukumannya berapa lama Yang penting disini Gue mendapatkan keadilan Karena gue gak mau Ada virus-virus yang lain Yang gak mendapatkan keadilan Dan Alhamdulillah Gue dapetin keadilan itu Dan itu buat gue cukup Jadi gue udah gak mikirin tuh Hukumannya mau berapa lama Udah gak dipikirin lagi Tapi itu pelajarannya Jadinya untuk semua laki-laki Sekarang agak takut Kalau mengatakan perempuan Bagus Ini juga di kasus Nikita Mirzani Yang perceraian Yang KDRT Yang padan aku tidak memukul Ini menjadi satu pelajaran Untuk semua laki-laki Supaya jangan semena-mena Sama perempuan Itu sebetulnya pelajaran Yang bisa dipetik Nah dengan hukumannya Mereka segitu Puas gak sih virus? Aku terima kok ikhlas Yang penting dia Dinyatakan bersalah Yang penting kan Ini udah dapet dari Allah Apa yang bergerak Semua atas izin Allah Jadi aku terima Nah ini kan si Perempuan ini kan Bikin ulah lagi Dia sosokan mau Kasasi-kasasi ya Naik banding ya Naik banding gitu Menurut virus Kira-kira bandingnya diterima atau enggak? Kalau menurut Kalau nanya Nikita Aku dulu yang jawab Biar kamu agak lega gitu Kalau menurut Nikita sih enggak Karena bisa jadi naik Kalau menurut virus gimana? Kalau aku sejujurnya Enggak mikirin diterima atau enggak Karena gini loh Seharusnya Kalau yang gak mau terima itu kan Aku ya Ya harusnya Dan aku bisa banding juga Kalau aku gak terima Betul Senormalnya gitu Karena kan aku yang dizolimi Tapi aku malah menerima Dengan ikhlas Hukumannya berapa lama aja Tapi ini yang melakukan kesalahan Malah minta banding Enggak tahu lagi Apa yang ada di dalam fikirannya Seharusnya sih ya Ya diterima aja Dengan ikhlas Apa yang udah terjadi Dijadikan pelajaran Agar gak terjadi lagi Seperti ini Dan bertobat di jalan Allah Nah adem ya Kalau ngomongnya sama ibu virus ini ya Akunya jadi gak bisa Menggebu-gebu loh ini Adem loh Tapi bener gak sih Katanya si istri Dari salah satu yang Kena masuk penjara ini Udah minta maaf Ke virus Enggak Belum Katanya Yang denger-denger kan Udah minta maaf Apa yang dia tulis di story lah Dia taruh di instagramnya lah Di story Terus dia ngomong Gak temenan Gak follow-followan Lewat wawancara Iya ini kita ambil dari investigasi Sebenernya kan gini Kalau masalah maaf Memaafkan itu Kalau minta maaf yang bener itu kan Datang ke orangnya Secara pribadi Bukan ke publik Gitu loh Dipublish gitu kan Oh saya gini-gini Aku sih lebih seneng Secara pribadi aja Karena kan Kalau ingin Kita Kalau kita melakukan Sesuatu hal yang baik Kalau menurut gue nih Ya lu lakuin aja Langsung ke orangnya Jangan Jangan harus Ngomong ke media Buat apa Jadi Kalau misalkan Si perempuan ini Udah keluar dari penjara Kucuk-kucuk Datang ke rumah ibu Ibu terima gak Kalau masalah Kan gini Aku kan belajar agama ya Belajar agama Kalau kita ngomong Masalah maaf-maafkan Sebelum dia minta maaf Aku udah maafin Aku gak dendam sama dia Aku gak benci sama dia Aku Aku udah maafin Sebelum dia minta maaf Walaupun di pengadilan Waktu itu Dia menyatakan Bahwa dia tidak pernah Minta maaf sama aku Di pengadilan Itu jelas Itu ada dimana-mana Jadi Tapi gak apa-apa Aku ikhlas menerima semua ini Karena mungkin Yang tadi aku bilang Kalau aku ikhlas Insya Allah Allah akan melancarin Jalan aku ke depan Jadi kalau untuk orang Siapapun yang mau minta maaf sama aku Secara Agama dan kemanusiaan Aku maafin kok Yang penting Jangan dilakukan lagi lah Tindakan-tindakan itu Kalau dia datang ke rumah ibu Apakah ibu terima? Tergantung Pake janji gak? Ada buku tamu di depan Awal dari appointment dulu Itu dengerin ya Tapi Memang sewajarnya Apa yang sudah kita lakukan Harusnya minta maaf Sama orang tersebut Jadi aku diajarin Jadi almarhum papa itu Pernah ngajarin aku Nini Dulu pernah bilang sama aku Jadi Ke anak-anaknya semuanya Kita tuh sebenarnya Anak-anaknya semua pemberani Gak ada yang takut sama apapun Tentu gak ada yang takut Tapi kita punya attitude Jadi kalau aku diajarin sama keluarga aku Kalau kamu salah Minta maaf Minta maaf Betul Kalau kamu gak salah Maju Jangan pernah takut sama apapun Papaku ngajarin itu Jadi itu yang aku tanemin gitu loh Tapi Kepikiran waktu itu Sempet Gak tau kemasukan apa Tiba-tiba mau ngejengung Dan ngerawat anaknya Perempuan itu tuh Gimana ceritanya Apakah karena naruh diri ibunya keluar Ngeliat sakit Aku kan seorang ibu ya Gitu Tapi gini loh Jangan sampai dibalikin Maksudnya dibalikin tuh Menzolimi aku lagi gitu loh Aku punya hati Anaknya kan gak salah Gak salah Gitu kan Kita sebagai orang tua Kalau ingin melakukan Sesuatu tindakan apapun Kan difikir dulu seribu kali Gue ngorbanin anak gue gak nih Kira-kira kalau seandainya gue gak ada Anak gue sama siapa ya Gitu kan Nah Kayak aku aja Gue bisa aja ngelawan balik Ke dia dong Dengan cara yang sama Yang dia lakukan saat itu Tapi kan gak aku lakukan Kan aku berpikir Aku punya anak Fas bisa besar Dan nanti dia bisa melihat Dia bisa menilai mana orang tua yang baik Dan enggak gitu Jadi aku tidak mau melakukan tindakan yang sama seperti itu Nah itu pun yang aku rasakan Anaknya tidak bersalah Gitu loh Orang tuanya Bersalah Apa yang harus dilakukan Jalani hukumannya Gitu loh Anaknya Ya tetap Kalau seandainya gak ada yang ngerawat Aku mau kok Gitu loh Maksudnya Sebagai seorang ibu kan Saat itu Memberikan kasih sayang juga Gak salah dong Gitu Toh kan anaknya gak patut untuk dibenci Anaknya gak salah Benar Benar Setuju Jadi sebagai seorang ibu Jadi sebagai seorang ibu Tetap aku bilang Dia anak itu Anak yang gak berdosa Gak ngerti apa-apa Kayak gitu Tapi tetap Kalau seandainya ditanyain Kalau secara segi hukum Tetap harus dijalankan hukumannya Jangan sampai Alih-alih Istilahnya gini Aku tuh Sedihnya gini loh Aku lagi Ada lagi Ada pihak-pihak yang mencoba bilang Kan sesama-sesama Sesama wanita Masa gak punya hati sih Bebasin dong Pertanyaannya adalah gini Tolong dijawab Kan kalau ada yang nanya itu ke aku Tolong dijawab Gitu Ini gara-gara lu nih Gue jadi berani nih Tolong dijawab Lah tadi lu bilang katanya Semua berani Iya kan Maksudnya bukan Harus Sisinya tuh sisinya Apa namanya Gini loh Tolong dijawab Terus kalau seandainya Semua perempuan yang punya anak Ngelakuin kesalahan Misalkan ya Ngelakuin kesalahan Harus dibebasin dong semua Terus negara kita mau jadi apa Terus nanti akhirnya Orang-orang yang melakukan Tindak kejahatan Memakai alat Seorang perempuan yang punya anak Untuk melakukan tindak kejahatan Agar dibebaskan dari penjara Eh tunggu Aku gak melakukan tindakan kejahatan Kan beda Enggak loh Tapi Kan kalau kamu enggak Ya beda Ya bener-bener Tapi ini yang melakukan Tindak kejahatan Melakukan tindak kejahatan Secara sadar ya Secara sadar Nah ini kan juga sempat gedeg tuh Waktu itu kan Sempat disangkut pautin tuh Sama sama Itu perempuan Dibilang Eh Nikita Mirzani aja Bisa bawa anaknya ke penjara Segala macem Halo perempuan Gue kasih tau ya Gue kemarin itu gak di penjara Dua hari itu bukan penjerong Tau gitu Mendingan dari awal lu bawa Ya Kenapa lu tiba-tiba ngeliat gue Lu terus kucuk-kucuk berlinang air mata Kangen anak Kemarin-kemarin kemana aja Aku tuh sedihnya Kok jadi bawa-bawa Masalah orang gitu kan Disama-samain lagi Beda kasus Gitu kan Jadi udahlah Udahlah Sekarang gak usah demrat api apapun Jalanin aja hukuman yang sudah ada Ya kan Itu yang paling dengar Indonesia itu aduh kacau banget melutnya Bener gak sih Bener Jadi sebenernya penjara itu juga gak bisa bikin orang kapok untuk tidak melakukan kejahatan Buktinya kemarin penjahat-penjahat yang dikeluarin aja Padahal ngebacokin orang lagi kan Iya makanya Berarti kan sebenernya penjara itu bukan tempat untuk orang bertaubat gitu Semua balik lagi ke diri masing-masing Bukan begitu gak sih bu Ya iyalah Maksudnya gini loh Yang aku bilang Misalkan contohnya kayak orang berhijrah Kalau kita hijrah itu kan antara kita sama Allah aja yang cukup tahu Misalnya kita mau tasbehan Kita mau sholat kan gak perlu diomongin Kita sholat Hari ini kita ngaji Oh ya saya hari ini puasa Senin Kemis itu kan gak perlu diomongin ya Yang kalau yang benernya antara kita sama Allah Udah gak perlu orang lain yang tahu Kecuali kalau kita misalkan beramal Niatnya mengajak agar memotivasi orang untuk Ikut juga melakukan tindak baik beramal juga Asal niatnya gak ria gitu kan Tapi kalau untuk hubungan-hubungan antara Allah secara langsung ibadah Cukup Allah sama orang yang tahu Jadi tujuannya apa Harapannya Ini malah aku ikut ngedoain loh Berdoa agar mereka bener-bener ada di jalan yang baik Dan bertobat dan tidak melakukan tindak kejahatan lagi Menurut kamu Mereka akan melakukan tindakan kejahatan lagi gak sih Walaupun tindakan kejahatannya gak sama Gak tau deh Kalau menurut Nyai biasanya kan bisa menerawang ya Sepertinya iya Karena uang sudah mulai habis Uang habis Dia harus puter otak lagi Gimana caranya supaya uang itu ada lagi Secara rumah juga ngontrak Udah kelar kali kontrakannya Di dalam juga gak kerja Kita mah kalau ngomong mah ini aja Logistik ya Logistik tuh gue bawa-bawa jadinya Iya logika aja Logikanya kan memang mereka di dalam penjara juga Gak ngapa-ngapain Ketika keluar mereka gak punya apa-apa Nah mereka harus Kalau emang niatnya Mau bekerja lillahi ta'ala Pake kaki, pake otak untuk dipake untuk berpikir Ya bisa gitu Tapi kan mereka aja Lakinya aja Udah nipu satu Nipu lagi Nipu lagi Udah gak kapok Kayaknya keluar gitu lagi sih Taruhan sama gue Abis dia keluar Dia pasti masuk lagi deh Ini taruhannya apa nih Pasal yang sama Eh pasalnya beda Penipuan 378 deh Ya ulu dia sampe tau pasal loh Karena sering Kamu kayaknya jadi pengacara aja deh Aku tuh sering dilapurin polisi Jadi aku mau ngomong Aku harus belajar tentang pasal-pasal Makanya aku kan kalau berantem itu Aku tuh jarang banget menyebutkan inisial atau nama Supaya aku Berarti berhati-hati Terhindar dari laporan-laporan Nah terus Vas itu kan sekarang umur berapa tahun? Kemarin April baru 8 tahun Oh 8 berarti udah mulai gede dong Iya udah mulai bisa Tapi Vas tau papanya siapa? Tau Tau Tapi dia gak yang Gak mau disebut namanya Gak mau disebut namanya Oh berarti sama kayak Aska Aska itu ya Sama kita juga sebagai seorang ibu Gak mungkin ngajarin ke anaknya Untuk membenci orang tua Iya gak Iya kan Sama kayak Niki gitu Tapi Aska setiap ditanya Bapaknya siapa Itu gak pernah mau nyebut juga Terus kadang-kadang Emang dimana sih dadinya? Di hell Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak ada Itu aja shock Itu shock aja Hah? Emang Aska tau hell apa? Iya hell itu kan Tempat yang banyak apinya Yang orang suka dibakar gitu Oh itulah naluri anak Itu naluri anak Sama kalau si Vas juga punya naluri sendiri Jadi dia di saat kayak Aku tuh kan gak pernah nunjukin Kalau nangis atau apa Di depan anak gak mau ya Aku tuh yaudah Kayak gak ada apa-apa Suatu saat Dia tuh mungkin kayak ngeliat Apa Aku pernah Nangis Kayak dia tau Anak kan umur segitu Gak bisa dibawah Dia ngeliat Ibunya feelingnya kuat Mami nangis ya Pasti gara-gara Orang itu lagi kan Bisa lalu ngomong Oh nyomongnya orang itu Itu lagi kan Gitu Mami jangan Aku dipeluk Pokoknya abang akan jagain mami Sampai kapanpun Gue makin nangis lagi gue Karena maksudnya Anak gue bisa ngomong kayak gitu Dan gak diajarin siapapun kan Dan dia sebenernya Aku gak pernah bener Kata kamu Gak pernah cerita Tapi mau gimana Kita kan public figure Betul Pasti ada lah Gak mungkin selintingan-selintingan Ada yang ngomong Atau dia akhirnya tau Dan mencari tau sendiri Bener Nah yang aku lakuin apa Biarlah Fas tumbuh Dengan sendirinya Besar Dan dia bisa menilai Yang tadi aku bilang Tumbuh kembang Dia sendiri Mana yang baik Dan mana yang buruk Biar dia sendiri yang nilai Tanpa harus aku Apa Kasih omongan-omongan gitu Tapi Niki mau tanya nih Si Orang itu suka ngasih nafkah Gak sih ke Fas Gak pernah Terakhir kapan itu Wah Sampai gak inget nih gue Kapan ya Sama dong kita berarti Gak inget Udah Kapan ya Udah lama banget Dari sebelum Apa Sebelum Cerai lah Udah lama banget Gak pernah Berarti sama dong kita ya Semenjak Apalagi Semenjak Semenjak itu Si kepala botak Itu Pecong Si hidung gorong-gorong ini ya Itu gak pernah Ngasih duta loh Dulu sebelum Amat perempuan ini Suka lah Ngasih Kanan 3 juta Ya tapi Itu apalah Artinya kan Kalau dibanding Kalau dibandingkan Amat uang sekolah Biaya Makan Mainan Tapi selalu Niki Hargai itu Cuma Tiba-tiba Hilang berapa tahun Sama si Hidung gorong-gorong ini Murka Tiba-tiba Ika di lapor polisi Tapi ya Sudahlah Itu masa lalu Nah Apa sih perbedaan Mantan suami yang Sekarang Sama yang dulu Sebenernya Ganteng 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 Yang ini Kalau itu Jangan ditanya Itu udah Dijawab ya Kalau aku Gini sih Kalau ngebedain Kayaknya gak ya Kayaknya gue gak mau Gak mau jadi orang Yang kayak gitu juga Tapi Kalau dibilang Suami Kita ngomongin suami Ya suami aku Yang sekarang Masya Allah luar biasa Jadi imam yang baik Gitu loh Bisa nuntun aku Jadi lebih baik Bertanggung jawab Menafkahi Walaupun kita masih Sama-sama kerja Tapi Nafkah yang Di rumah tuh Buat bulanan tuh Sony yang nafkahin Jadi aku gak keluar Sama sekali gitu Ya kecuali Jadi cowok banget ya Iya gitu Ya maksudnya gini Kita sama-sama Berproses lah gitu loh Maksudnya sama-sama kerja gitu Tapi Ya Aku yang suka dari Sony adalah Dia bertanggung jawab Tanpa diminta gitu loh Dia memang orangnya Ya bertanggung jawab banget Kayak gitu Jadi Tapi gini loh Aku gak mau jadi kayak dia Gitu loh Aku gak mau jadi kayak mantanku Dia boleh ngejek-jelekin aku Kayak apa aja Tapi kalo misalkan Fai Tadi kan aku sempet Sempet belum jawab tuh Pernah gak sih lo bahagia Bohong lah Kalo aku gak pernah bahagia Kan itu kita pernah nikah Pasti pernah dong Ada tumbuh-tumbuh cinta lah Pasti Gini loh Apapun prosesnya itu Aku terima dengan ikhlas Kehidupan ini Karena kalo aku sesali Berarti aku sama juga menyesali Fast kan Bener Gitu loh Aku dapet fast Anak yang lucu Jadi semangat hidup aku Sumpah Sumpah Aku bilang Awal-awal belum deket Sama virus tuh Kupikir itu anak bule Untuk ditempat ke Tommy Iya kan Ternyata bukan Anaknya Jadi loh Alhamdulillah loh Gak sama mukanya Bor Bayangin gak Kalo sama Tapi ibu Apa sih yang bikin ibu cinta Jatuh cinta sama Sony Septeansa ini Yang badannya keker banget itu Jadi yang buat aku jatuh hati itu Awalnya gak langsung Jatuh hati lah Karena kan pernah gagal Pasti lu susah kan Sama kan Lu kayaknya gak percaya Jalan-jalan sama aja nih Gitu kan Gak ada bedanya nih Gini-gini Ah laki-laki sama aja Dulu pikirannya di otak gitu Akhirnya Ngejarnya tuh luar biasa Wah dikejar banget Iya dan terus Setiap jalan Gue pikir gini Pertama kali Ah paling Nguarin dia yang keluar duit Atau apa Awal-awal doang nih Atau apa Nah terus akhirnya Selama berjalannya waktu Sony tuh gak pernah mau Perempuan yang keluar uang Jadi ya Biar gue yang bayar Tapi semampu gue Gak mau maksain Gak mau maksain Gitu loh Ya semampu gue Tapi gue gak mau dibayarin lu Gitu loh Yaudah nih Mampunya gue kesini Ya kita kesini Gitu Kayak gitu Jadi itu loh Terus kenapa Akhirnya aku mau nikah sama dia Aku tuh sempet berdoa di Mekah Di Tanah Suci Disitu aku berdoa sama Allah Ya Allah Kemudian Kalo emang Sony bukan jodoh gue Jauhin Tapi kalo Sony ternyata jodoh aku Karena aku gak pengen Terulang Cerai lagi Ini menjadi yang terakhir buat aku Tolong dekatkan ya Allah Dikasih jawaban sama Allah Semakin didekatin Terus aku tanya lagi sama Sony Kamu tuh pengen ngajak aku nikah tuh kenapa Nah jawabannya itu yang membuat aku suka Apa itu jawabannya? Aku pengen menyempurnakan agama aku Kalo ada yang ngajak nikah Niki Jawab gitu gimana dia